Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi dengan Fayu Street Food Nah kali ini kita masih di daerah Roxy ya Dan ini kita lagi berada di jalan ikan paus Kebetulan ini sore hari Dan sekarang sudah jam 4 Aku lagi pengen beli takjil yang seger banget Dan menarik banget ya disini ya Wow Masnya lagi menata minuman-minuman Untuk berbuka puasa nih guys Yuk kita lihat dulu ya Nah pas banget nih aku datang Masnya juga lagi siap-siap es batu Dan disini tempatnya itu bernama Salat Ladies Dan ini nama menu-menunya guys Wow ini dia Pakjil untuk berbuka puasa Ada berbagai macam es ya disini ya Nah disini yang jual namanya Mas Arifin guys Nah itu es batunya lagi dihancurin ya Dan aku sekarang mau beli es kopiornya ya Es kopior ini kesukaan aku Favorit aku guys Sebenernya disini ada banyak sekali berbagai macam es ya Mulai dari es kopior Ada es cincau Ada es belewa Dan juga ada es buah Dan kalian tau es kopior itu selalu berwarna pink ya guys ya Nah disini aku sedang menunggu esku untuk diberi es batu yang udah dihancurin guys Dan kalian tau setiap sorenya disini selalu rame banget dan antri banget Dan beruntungnya aku Sekarang ini Mas Arifin baru buka guys Jadinya langsung aku gercapin untuk ngevlog disini Yuk kita lihat proses selanjutnya ya Nah ini dia guys Es kopior aku Lagi dikasih es batu Wow ini pasti seger banget Apalagi pas untuk buka puasa ya Cocok banget untuk buka puasa Dan menu takjil kalian Jika kalian bosen dengan menu takjil yang itu-itu aja Kalian bisa langsung datang ke Salat Ladies Di Jalan Ikan Paus Sebelah Roxy Jember Kalian bisa langsung lihat sendiri Dan pilih sendiri Menu apa Menu minuman apa Yang akan kalian beli Untuk takjil berbuka puasa Dan ini dia Es buahnya Sedang diberi air nih guys Wow Kelihatan seger banget Cantik banget ya warnanya ya Nah kalau yang hijau ini guys Disini es belewa ya Wow cantik banget ya Belewanya diberi warna hijau Disini mas-masnya si penjual es ini guys Kreatif banget ya Minuman-minuman ini diberi warna yang cantik-cantik banget Untuk menarik minat pembeli Untuk membeli takjil disini Jadi ya gak salah sih Kalau memang setiap sorenya pasti rame Dan pasti cepat habisnya guys Nah kalau yang hitam ini kalian sudah pasti tahu ini es apa Ayo kalian bisa tebak gak Ayo kalian bisa tebak gak Yap bener ini es cincau Yang diberi gula dengan warna merah Agar terlihat cantik sekali Dan bisa menarik pembeli untuk membelinya I think I could change my mind Maybe elevate Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I kind of stuck between a rock and a hard place Do I work hard Or live in my pace You're only young once Yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us And it's okay Well I just wanna be happy How to get there Hmm glad that you ask me Menariknya lagi disini guys Yang dipakai itu cup bumbo ya Bukan cup yang kecil Dan disini harganya cuma 5.000 rupiah aja Kalian udah bisa dapet takjil dengan cup jumbo Bayangin Menarik banget kan Dan Kalian pasti minat untuk membeli Ngeliat dari jalan aja udah Wow Wah aku mau beli itu Pasti begitu guys Aku pun juga sama nih Jangan lupa like I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep lying Everything See you in the next life To be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go back and get an x-ray What's wrong with me I just feel away Pushing on my chest and it squeeze Nah setelah disiapin dengan air begini guys Jadi ketika ada pembeli yang banyak berdatangan Mas Arifin tinggal memberi es batu aja Lalu udah deh dibukus Biar orang-orang gak terlalu antri banyak ya guys Dan disini selain minuman juga ada salad dan dessert Kalian bisa langsung tanya ke mas Arifin Dimana tempat salad dan dessertnya ditaruh Dan kalian sudah tinggal siap untuk menyantap dessert dan saladnya Cocok juga untuk takjil berbuka puasa Well sampai disini dulu guys Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama dengan Payus Trikut Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa untuk dibaca quotesnya Terima kasih